Hai mbak ceritain kamu filosofi anak gambar-gambar dulu mbak nama nyanyiin lagunya mbak dulu itu pada waktu masih kecil kadang-kadang dikasih dongeng namanya ada semacam apa ya tanya-tanya namanya suku-suku patok artinya itu ya suku-suku patok bukan duduknya harus ya harus luruslah apinya itu dinyanyiin lukus luku patok patok eh ilai lu siromo menyangsoro beli oleh payumoto Pak jemplik lololoba memati orang obat yang obat medeni bocah dan kurit boleh berduit orang meninggal ya jenis itu sudah mati kalau mencari apa pun obat tapi kalau kalau masih hidup ya mesti mencari duit buat anak cucunya kalau jajan sanggup-sanggup kemana-mana tuh zaman dulu itu bucitannya kan kayak gitu jadi orang-orang dulu kan pada susah anaknya banyak makanan kurang jadi kalau menirang pada tidur itu dikasih domen terus di ya di ya seperti sekarang itu namanya tetapi dikasih itu nyanyiannya seluku-seluku patok patok eh ilai lu siromo menyangsoro itu ujung-seluku patok ujung-seluku patok cemplik lololoba omatik lololoba ya noba medeni bocah kalau-kalau kemudian anak-anaknya udah pada pada takut terus anaknya kan semakin lama-lamanya kalau ada penerbangan terus tidur bundas itu ceritanya si filosofinya seperti itu kalau lagu siluku-siluku patok ya itu punya padahal tidak tidur-tidur karena makanya apa kurang kenyang kan bagaimana itu jadi padahal tidak tidur-tidur mamanya kalau dulu itu biunya mboknya kalau sekarang kan ada mami ada mama waduh mboknya itu rengem-rengem tapi memandung apa arti dan yang dilokasi aksi filosofi yang sangat besar itu karena itu karangan kanjem-rengem kali jombok itu kalau lagu ilir-ilir itu sih mbak ceritanya gimana ilir-ilir juga itu buatan para wali yang ngarang itu para wali nggak main-main itu ilir-ilir-ilir jadi pada zaman dulu itu orang-orang mau memperisamkan susahnya luar biasa jadi itu dibuatkan apa banget ilir-ilir-ilir artinya kan ilir-ilir itu itu hampir mulai sumilir karena ibaratnya peponan tanaman-tanaman karena angin kan mulai silir-silir-silir ya gitu nah itu demikian gula juga orang-orang dulu deh mbak walinya itu kan nyanyi-nyanyi dirilir tandurir bong sumilir menanam orang itu ya supaya pada masuk islam artinya lapornya yang bening itu itu mulai semilir mulai mulai oba-oba mempan jadi itu dibuat nyanyian dirilir tandurir bong sumilir itu bingung itu kan apanya namanya buhukkan gitu nya cara jawanya itu siungannya lah kan itu pas dia itu pas lima itu rukun islam ada lima dari alun-alun hilir-hilir nanti supaya lima itu bisa kepake semua bisa kecekel semua itu ya dibuatkan tumbang-tumbang jadikan hari mereka-mereka yang pada masih amel makhluk islamnya itu pada mikir oh ya ini lima-mereka ini satu sahadat kedua sholat ketiga shakat tempat puasa kelima mongga haji kebetulat bagi orang-orang yang sudah mampu itu maksudnya tujuannya kanjang sunang kali cukup buat nyanyi untuk itu ya tidak begitu nemang lagi apa iya mbak ya nanti tapi manjang pada kelaleng banyak nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya yang kecekel-kecekel saja lah kalau dulu waktu banyak masih sekolah ya jangan bisa coba saya coba ya 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 dia ya 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 selamat menikmati sumingkir bedaeng pinggir rumah tono rumah tono tanggo sebo mengkosoreng yem surah oho surah guri tapi ini mesti salah ini mesti pada kalian, ini gak apa-apa ya gak apa-apa, nanti kan dibengarin lagi yang punya bisa itu yang akhirnya itu kan belum ada tanggo sebo mengkosoreng tanggo sebo mengkosoreng jembar kalangan padang rambulani yen surah 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 guri nah, tuh jadi, pada seneng orang-orang guri itu pada seneng-seneng yang agwanya masih apa-apa bukan islam agwanya itu jadi, pada orang itu surah surah guri jadi, seneng rasanya seneng artinya apa ya artinya apa ya ya ya, terus apalagi yang tadi ada cublek-cubblek suang cublek-cubblek suang artinya eh ya kesarakan ya itu kesarakan dengan suang geris luang bahkan pertanyaan terrain contoh karena dan sama tadi kemudian jatuh blok sopeng sungai tinggelenternya itu kan yaitu bersyaratan yang enggak terbaruan mampu ketundung buder artinya orang bodoh tapi mengaku pintar dirinya itu kepintarannya tidak digunakan untuk kepentingan umat atau umum tapi untuk kesalahan dunia pentingnya yaitu mencari duit mencari apa dengan jalan apapun yang penting bisa dapat duit kemudian duit itu itu saya gambarkan itu duit ya padahal dia yang lain banyaknya banyak harta tapi tidak bisa menggunakan yang bermanfaat sangat karena dia adalah itu seperti anak bu itu lebih gudel gudel anak bu malah masih masih bodoh sekali itu ketundung gudel terus dan terusnya gimana ini mampu ketemu buder pak empong lira-lira sepatutnya Pak empong lira-lira sepatutnya Pak empong lira-lira sopeng huyuh sopeng huyuh Pak empongnya itu kayaknya sih orangnya menem kerja sih ya jadi melihat itu orang-orang yang yang berdeng huyuh pada senyum-senyum berarti yaitu yang yang menyembunyikan itu yang dilih ake di dilih ake di umpet atan jadi orang di cara-cara ada apa ya orang terbuka gimana gitu jadi punya kata tapi tidak terbuka pokoknya di dilih ake kalau orang digunakan kepentingan yang bermanfaat terus sopeng huyuh dilih ake terus sir sirpong dilih kopong sir sirpong dilih kopong ibaratkan kayak itu jadi dilih dilih tapi hanya kulit kulitnya aja dalamnya nggak dilih kopong ya begitu mudah tidak bisa apa memberikan kata-kata yang bagus ya mohon maafnya anak berbanda yang berkepentingan karena ya ya itulah bukan dosen ya gitu ya mohon maaf aja semuanya ya kurang lebihnya seperti itu terima kasih berarti itu tembang-tembang zaman dulu itu banyak sekali maksudnya banyak sekali semuanya tembang-tembang yang diritis yang dibuat oleh para wali itu semuanya itu manu arti filosofi yang sangat dalam sangat besar tembang apa aja ada suku-suku patok ada hilir-hilir ada apa tadi itu doblok-doblok semang terus kemudahan tembang apalagi banyak sekali itu karangan tanjung 9 kali duduk tapi karena saya ya bukan ahlinya dan sudah lama sekali ya waktu saya belajar ya nggak bisa mendatih sekali maka dulu saya jaman sekolah itu memang belajarnya kayak gitu jadi di sekolah kan ada gamelan jadi kadang-kadang belajar itu ada gending ada apa kalau pak gurunya masih sebutannya juga masih mendoro anggar ke pak guru cara sekarang pak guru kepala kepala sekolah itu dulu indoro-doro mantri panggilnya pak mantri tapi kalau panggilnya itu indoro sekolahnya juga masih pak gurunya pakai jari pakai berangkon di sekitaran tahun 51 sampai 55 itu 55 juga masih rame tahun 55 semuanya ada ya ada guru-guru yang pinter-pinter masuk kalau 51 kalau sana itu namanya pun bukan kola pbh di pemberantasan buta huruf dulu burung-burung tertata kayak seperti sekarang itu ada huruf huruf yang ada apa namanya yukakan tuh yang penting belajar memerantas buta huruf sekolahnya itu hurufnya huruf Jawa itu konotor, konotor semulo, konotor jono, konotor jono, konotor jono, konotor jono, konotor jono itu yang kalau sekarang HBCD hef 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 apa gimana itu kalau dulu itu lalu kemudian lalu kalau sudah itu belajar 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 itu ya terus tembangan-tembangan itu ada tembangan apa apa pak gurunya menyanyi sambil mukul-mukul itu kameran di sekolahan dulu ada tapi setaranya entah itu kan sama satu pesan orang dari lagu-lagu tadi apa yang sama buat anak-anak jaman sekarang nah intinya pokoknya kayak menurut saya ya ya pesan-pesannya sangat besar pesan moral lebih jadi untuk anak-anak jaman sekarang mudah-mudahan apa yang ada di lagu-lagu itu dihayati diteliti kebenerannya ya diamalkan utamanya itu misalkan jadi orang yang sombong banyak harta malah bingung itu jangan sampai contohnya seperti itu menurut saya jadi punya harta banyak malah bingung karena apa karena dia seperti itu anak kerbu itu kebunya juga karena tidak bisa membangatkan harganya sendiri kayaknya menurut saya ya sudah lebih jelas terus apa lagi pak tadi yang pak kulit ini untuk apa yang itu iya ya ya hampir sama itulah hilir-hilir mulai sumidir ya bersalah ambil belibing belibing itu diartikan yaitu pesan moral yang selesai kalau belibing kan ada jelingnya ya lingirnya itu ada lima itu mengandung hati bahwa Islam adalah rukun-rukunnya ada lima gitu-gitu kalau ada belibing lebih dari lima kurang dari lima itu nggak ada cari ada kemana kalau ada pasti nggak ada apa lagi iya ada muda muda bermanfaat buat kamu dan nanti bisa menjadi sarjana yang apa jenisnya ini apa jurusan kali pendidikan nah iya nanti buat apa pada anak-anak anak didikmu nanti bisa diberikan ini 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 artinya ini 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 artinya suku patok ini itu yang nantikan ini maju-maju kan nanti ada tanggungan-tanggungan pengalaman dari orang yang lain tapi yang akur karena mbahnya sudah pada kelarin Faktor usia ya Mbak Faktornya, faktor usia mungkin Ngadang-ngadang lalu Kerek, lu bisa kelalem Nuh, indah, itu aja ya Matan lu, Mbak